Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabrina Soraya Anissa dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang pendidikan religius Karakter religius dapat diartikan sebagai nilai sifat seseorang yang berhubungan dengan Tuhan Dia menunjukkan dua pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang dijalankan sesuai ajaran agamanya Input dan penyelesaian masalah pada studi kasus kali ini yang pertama yaitu Apakah pendidikan karakter religius diperlukan? Jawabannya yaitu ya sangat diperlukan Ini penting untuk membentuk karakter anak agar setiap tindakan yang dilakukan di kehidupannya mencerminkan perilaku-perilaku yang baik Yang kedua yaitu bagaimana jika orang tidak berpendidikan karakter religius? Jawabannya yaitu orang yang tidak berpendidikan karakter religius akan memiliki moral yang tidak baik Dan kemerosotan yang sangat signifikan Baik anak-anak seusia sekolah dasar mengalami krisis moral seperti tidak memiliki sopan santun Yang ketiga yaitu kenapa pendidikan karakter religius harus diimplementasikan ke dalam pendidikan formal? Jawabannya pendidikan formal harus didampingi dengan pendidikan religius Karena kemampuan akademis seseorang yang bagus tidak akan bermakna jika tidak diimbangi dengan karakter yang baik Output masalah pada setiga sesekali ini yang pertama yaitu memberikan pemahaman atas pentingnya pendidikan karakter religius Yang kedua memberikan pemahaman bahwa apa yang akan terjadi jika orang tidak memiliki pendidikan karakter religius Yang ketiga mengimplementasikan pendidikan karakter religius ke dalam pendidikan formal ataupun di keseharian Yang ketiga mengatakan karakter religius